Intro Allah gak lihat bentuk fisiknya seseorang Atributnya enggak Tapi yang dilihat oleh Allah SWT Adalah niatnya Amal perbuatannya Itu yang dilihat Disitu barometernya Disitu ukurannya Di antara Adabnya mereka Kalau misolehin sebelum kita Mereka itu Tutup mata Dari pandangan-pandangan yang gak perlu Apa maksudnya Kita dikasih mata Sama Allah untuk memandang Ya agar kita bisa memandang Allah kasih ini mata Supaya kita digunakan ini mata Untuk memandang Hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Dan diridai oleh Allah SWT Contoh Ada orang Matanya buram Enggak awas Saya gak tegak Lihat dia Ini gak bisa lihat benar Saya beliin kacamata Yang bagus Ukurannya udah pas Kasih bakal dia Saya kasih itu kacamata Bakal dia untuk apa Supaya dia bisa Maka Itu kacamata Sehingga pandangannya dia Dia didelas Bisa dia gunakan Untuk baca Al-Quran Bisa dia gunakan Untuk memandang Hal-hal yang bagus Yang diridai oleh Allah SWT Kira-kira Saya senang gak Kalau kacamata Yang saya kasih dipakai Amani orang Bakal nonton film porno Enggak kan Enggak pantas Saya juga kesal Dia juga pun malu Iya kan Dipakai ini kacamata Bakal mata jelalatan Ngeliatin hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ya dia malu Ceritanya sama saya Saya pun bakal marah Iya kan Dipakai ini kacamata Bakal ngintipin orang Saya pun bakal marah Ya gue tau gitu Gue gak bakal kasih loh Iya kan Mendingan lo buram aja terus Kalau kayak begini Kita bakal marah Ya Atau Ini kacamata dikasih Gak dipakai Bakal apa ya Ya bakal ganjil pintu Ini Dia gak bisa Tempatin pemberian ini Di tempatnya Kacamata dikasih Bukan bakal ganjil pintu Tapi dikasih Bakal apa namanya Bakal dipakai Bakal memandang Demikian hal-halnya Nih Mata yang Allah kasih Bakal kita Allah kasih bakal apa ya Cari tahu Tanya di dalam Al-Quran Allah kasih ini mata Bakal kita mandang apa ya Bakal kita memandang Hal-hal yang baik Yang dirilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baca Al-Quran Baca ilmu pengetahuan Baca kitab Untuk melihat wajah Orang-orang salih Untuk melihat wajah Orang tua kita Untuk memandang Kaum mu'minin Dengan pandangan Kasih sayang Iya kan Allah kasih Kalau kita yang ngomong Begini nih Sama orang yang Kasih mata Kacamata bakal kita Ini aneh pakai Bakal lihat orang mu'min Dengan pandangan Kasih sayang Allah Aneh ngasihnya tuh Kacamata senang Wah manfaat juga Kita pakai ini mata Untuk memandang Orang-orang Yang maksiat Dengan pandangan Ibah dan kasih sayang Allah ditulis Bahara ini Cara memandang Yang benar begini Dipakai ini Kacamata Bakal ibadah Atau bakal memandang Ini dia Keindahan ciptaan Allah Iya kan Dan merenungkan Betapa agungnya Ciptaan Allah Yang menandakan Kepada kita Betapa agungnya Penciptanya Itu kita gunakan Ini kacamata Yang dikasih Atau pandangan Yang Allah kasih Bakal kita Dengan begitu Bukan Kita gunakan Untuk Maksiat Atau kita gunakan Untuk memandang Hal-hal Yang gak ada gunanya Adabnya seorang Alim Seorang Salih Seorang yang bertagwa Mereka berpaling Daripada memandang Hal-hal yang gak ada gunanya Bukan maksiat aja Maksiat mereka jauh Yang kagak ada manfaatnya Mereka berpaling Tahu apa yang gak ada manfaatnya Film Berita Wah ini Ihtimam Dengan perkara umat Islam Perhatian Eh omong kosong Isinya semuanya tuh Fitnah Provokasi Lo mau aja diboongin Nama begituan Dengan kedok Islam Jangan lihat yang begituan Jaga ini mata Jaga ini mata Terus disebutkan juga Di antara ada Orang-orang sholat Sebelum kita tuh Cara berjalannya mereka tuh Kayak Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana sih Cara jalannya Nabi Muhammad Dulu saya pernah jelaskan Nabi Muhammad tuh Kalau jalan Jalannya Semangat Tidak terburu-buru Dan juga Tidak Malas-malasan Lambat Tapi jalan Jalan semangat Tidak terburu-buru Beda orang jalan buru-buru Sama jalan semangat Jalan buru-buru tuh Kecepetan Enggak Bukan begitu Jalannya Nabi Jalannya Nabi semangat Enggak lambat Enggak juga terburu-buru Ada jalan Rasulullah Kaum solehin Cara jalannya dulu Begitu Semangat Terus tahu apa Sifatnya kaum muslimin Apa orang-orang soleh Orang-orang yang bertagwa Kaum arifin Islah Zatelbayin Wata'ami An'uyubin nas Wasatriya Akhlaknya mereka tuh Demen Ngedamein Antara kaum muslimin Satu sama lain Itu kerjaannya mereka Enggak ada lagi lain Kerjaannya orang-orang soleh Sebelum kita Entuh dia Ngedamein Orang yang berselisih Bukan Memprovokasi Bikin ribut Bikin rusuk Bukan tentu Enggak peduli Siapapun Yang ada di hadapannya Mau penguasa Mau pemimpin Mau pejabat Mau orang tukang maksiat Mau muslim Mau kafir Tugasnya kaum solehin Kita ini dari dulu Sampai sekarang Mendamaikan setiap pihak Anda mau tanya Terlepas dari ini semua Kita ini enaknya Hidup-hidup damai Atau hidup ribut Orang gila Orang gila Yang lebih memilih Hidup ribut Rusuh Dibanding hidup damai Agama apa itu Yang ngajak orang Hidup ribut Dibanding hidup damai Agama yang macam Bagaimana Wallahi Hanya orang yang gak punya Akal yang menganut Agama macam begini Agama aneh ini Lebih memilih Keributan Kerusuhan Dibanding kedamaian Dari mana itu Heran kita Kita kalau lihat Orang-orang tua kita Dari dulu Sampai sekarang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Kalau kita baca Sejarah hidupnya Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Atas Kalau kita baca Sejarah hidupnya Al-Habib Abdullah bin Hussein Bin Tahir Kalau kita baca Sejarah hidupnya Siapa lagi Mau kita sebutin 50 Daripada orang-orang Pemimpin Pemimpin Awliya Di setiap zaman Mau 100 Mau 200 Dari kaum Alawian Saya bisa sebutin Satu persatu Gak ada seorang pun Dari mereka Tidak ada seorang pun Dari mereka Melainkan Kesibukannya mereka Ngedamain tiap orang Yang ber Tiap pihak yang berselisih Makanya itu Kalau di Haltermud Ada namanya Munsep Tahu gak Munsep Pemimpin Kepala suku Dari suatu Gabilah Dari kaum Alawi Munsep Pemimpin Keluarga Al-Atas Pemimpin Keluarga Binsyak Bubakar Pemimpin Keluarga Al-Habsi Tahu gak tugas mereka Itu apa Mereka sebagai Pemimpin Dari keluarga Besar tersebut Mereka Dengan keluarga Besar itu Mendamaikan Umat Mendamaikan Penguasa Mendamaikan Para pejabat Tidak memihak Kepada siapapun Mereka Hanya Mendamaikan Terkadang Mereka Keluarkan Dari kantong Pribadi mereka Miliaran Hanya untuk Mendamaikan Dua orang Mereka Harapkan Ridha Allah Untuk itu Gak ada Lagi lain Gak ada Yang namanya Provokasi Gak ada Yang namanya Kerusuhan Wallah Mereka Korbankan Segalanya Untuk Mendamaikan Cari Cari Dari mereka Aslaf kita itu Sampai Ke atas Yang lain Dari ini Gak ada Katanya Allah Datang setelah itu Kaum Yang bernisbah Kepada mereka Gak tahu Dari mana Yang ikuti Jalan yang Mali Allah Bila datang Setelah mereka Kaum Menyimpang Dari ajaran Allah Basmen Atas Namakan Ajaran Allah Dari mana Kita bingung Para pendakwah Kita disini Habib Ali Kuitang Habib Salim Bin Dan Habib Ali Bin Hussein Siapa lagi Sebut semuanya Nama-nama ini Para wali-wali semua Dari mana itu Ada yang mereka Ngedamain Habib Uthman Bin Yahya Mufti bertahu Yang kita semuanya Bangga dengan dia Lihat bagaimana Mendamaikan Bahkan Antara Peribu Mendamaikan Antara Peribumi Dengan Penjajah Belanda Demi Untuk Mencari Kedamaian Ketenteraman Dia korbanin Nama besarnya Dia korbanin Nama baiknya Mau dibilang Antek Belanda Mau dibilang Antek Apa Tidak ada urusan Yang penting Inilah Ajaran Allah Yang dia bawa Membawa Kedamaian Cari Ketenteraman Jangan sampai Darah Ditumpahkan Lihat Habib Uthman Bin Yahya Dia korbanin Nama besarnya Dia harian Mau dibilang Antek Belanda Bagian dari Penjajah Dia sebagai Mufti loh Di zaman Penjajahan Belanda Tapi inilah Jalan mereka Yang mereka Cari Allah Inilah yang Kita warisi Dari orang Orang Tua Kita Uslah Dater Ben Ngedamein Orang Ngedamein Orang Jangan kita Bikin ribu Jangan kita Bikin rusuh Jangan kita Memperkuru Permasalahan Wah Dia balim Gak ada Orang Sempurna Tarik Mereka Dari kebal Bimbing Mereka Kejalan Allah Dengan penuh Kasih saya Ini jalan yang ditempuh Orang-orang Tua Kita Gak ada lagi Jalan lain Imam Haddad Bilang Begitu Gak ada jalan Setelah ini jalan Jalannya para Nabi Jalannya para Sahabat Keluarga Nabi Melainkan Kesesatan Terserah Mengikuti Yang mana Tau Tau gak Selain Mendamaikan Kelompok Yang bertikai Orang-orang Tua kita Para Awliya Para Suara Tau mereka Bagaimana Tutup Mata Gak mau cari Gak mau kerok-kerok Kesalahan orang Kita heran Wallah Kita heran Nama keadaan zaman sekarang Islam yang aneh Gak tahu Islam dari mana Fulan bikin Salah Dibeberin Di medsos Daftar Kesalahan Fulan Tuh kita terima Tuh Broadcast Kayak begitu Bingung Kita ngeliat Begini Yang yang Ngirimin Kita kadang Yang beginian Orang-orang Yang Pakai Pakaian ilmu Kemana Ilmunya Apakah Nabi Dajarin begini Kita heran Menyebarkan Beginian Atas nama Islam Kita bimu Mengagungkan Sekali Agama Islam Yang kita Agung-agungkan Islam Rahmatan Lil'alamin Begini Masya Allah Indah Banget Islam Baru Baru Kesian Orang-orang Tua kita Gak dapetin Kemuliaan Macam begini Zaman sekarang Kita dapetin Atas nama Islam Ngebeberin Kesalahannya Orang-orang Mau dia penguasa Yang dibeberin Kesalahannya Mau dia rakyat Mau dia ulama Haram Hukumnya Wallahi Haram 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 Cuman kita bingung Ini semua Dibiberkan Atas nama Islam Atas nama ilmu Dari mana Makin ini Tahu gak Yang bikin Umat Islam Hancur Bukan pihak luar Umat Islam Itu sendiri Yang bikin Islam Hancur Berantakan Kita sendiri Bukan orang lain Bukan penistaan Dari kaum kafir Kita yang bikin Hancur Islam kita sendiri Kita yang hancurin Nabi yang bilang begitu Mereka gak mampu Hancurin Islam Ini kita Kalau bukan Lewat tangan-tangan Kita sendiri Makanya selalu Saya ulang-ulang As-Syeikhul Buti As-Syeikh Muhammad Sa'id Ramadanul Buti Beliau mengatakan Ana la adri Al-Islam Al-ladhi nudafi' anhu liyum Hal huwa'l-Islam Bihaddi dhatih Al-ladhi dhafa' anhu sahabat Saya gak tahu Ini Islam Yang kita bela Saat ini Apakah Islam Yang sama Yang dulu dibela Mas sahabat Ana gak tahu Atau cuma namanya Doang sama Tapi hakikatnya Beda Dan itulah Penyataan Yang memang beda Oh Syih Nih Nih Kita baca Bukan saya yang ngomong Tapi ini Alimah Mesyarani Yang ngomong Apa yang adanya Sifatnya Para awliya Para ulama lain Dari gini Pengakuan Siluman Palsu Dia bilang Sifatnya para awliya Tutup mata Dan berusaha Nutupin Ini enggak Dari mana ini Islam Gak tahu Dari datang Wallahu'ala Tawada Gara-gara Dunia Yang udah Ngegeragutin Hati Orang Islam Sehingga mereka Menghalalkan Segala cara Dan mengatasnamakan Islam Gara-gara Kepuasaan Dan politik Yang dikatakan Sama orang-orang tua Kita Siasah Fasasah Siasah Itu politik Ibaratnya seperti Kotoran Najasah Najis Ini Gara-gara Urusan politik Lihat Ini ajaran Allah Kita Kita orang Islam Yang menistakannya Tutup mata Dari kejelekan Orang Tutupin Jangan kita Beberkan Takutnya Takutnya Kita Kalau ngebeberin Kesalahannya Orang Allah Yang bakal Mempermalukan Kita Dan Membeberkan Kesalahan Kita Ente Berani Jamin Ente Enggak Dibiberkan Enggak Dipermalukan Allah Bisa Jamin Itu Makanya Yang bilang Bukan aneh Yang bilang Al-Nabi Rasul 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 Keadaan sekarang Walakin Yang bikin heran itu Tidak mengambil pelajaran dari beginian Tahu kayak apa? Ya Ada orang jahat Di zaman tabi'in Penguasa yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thagafi Itu Itu dia adalah Seorang yang zalim dan kejam Di zamannya Kejam dan zalim Lawannya dia itu para sahabat Ya Sampai itu demi kekuasaan Dihalalkan segala cara Di antaranya itu ada satu sahabat Musuhnya dia namanya Abdullah ibn Zubair Ya dikepung sama dia Sampai Abdullah ibn Zubair ini Apa namanya Dia berlindung di dalam Masjid Al-Haram Di Kaabah Ini Hajjaj bin Yusuf Tidak peduli Apa yang dia lakukan Dia lempar meriam Ke arah Masjid Al-Haram Sampai itu Bagian dari Kaabah Ancur Kena meriam Apa yang terjadi Tahu Petir Nyamber itu meriam Apa namanya Prajurit-prajurit itu ketakutan Dia bilang Ya Hajjaj Ini udah bukan main-main lagi nih Ini petir Kiriman Allah Nyamber kita punya Pelontar meriam kita nih Ini kemurkaan Allah Tahu apa yang jawab Jawab Hajjaj bin Yusuf Enggak Jangan pedulikan itu Wah ini Kemurkaan Allah Jangan pedulikan Itu dukungan dari Allah Wah bagaimana Dulu Umat terdahulu Kalau mereka itu Mendapatkan rampasan perang Mereka taruh di tanah lapang Kalau kena petir Berarti Apa namanya Jihad mereka diterima oleh Allah Kita juga begitu Oh gitu ya Kayak pas Kayak zaman sekarang Pelajaran-pelajaran dari Allah Bakal kita nih Tegoran-tegoran Allah Kita putar balikan Jadi kayak begitu Wah ini dukungan Allah Ini pepelaan dari Ngomong kosong Semuanya Seamai kayak kerjaan Dia Hajjaj bin Yusuf Astagofi Dia putar balikan Dia putar balikan Hukuman-hukuman Allah Seakan-akan jadi dukungan Bakal dia Demi untuk Kepentingan politik Kita lihat nih Balak musibah Nimpah kita Dari mana nih Hukuman Allah Bakal kita Kita bawa kotoran Ke besjidnya kita Cuman kita Nggak mau ngambil pelajaran Dari itu Kita nggak mau berkaca Kepada Kaum solehin Sebelum kita Orang-orang yang udah Mencapai Ridha Allah Itu dia Tutup mata Dari aibnya orang Tutupin Kesalahan orang Bagusin Bagusin Ada yang jelek Dibagusin Dibimbing Untuk jadi bagus Bukan melampiaskan Dendam Itu bukan Ajaran Islam Melampiaskan Dendam Dari mana Kita bingung Orang Barat Nggak sampai Begini banget Kita orang Islam Di timur Sampai begini Pakai nama Islam Bingung kita Apa yang bagus Dari Islam Yang bisa kita Tawarkan nama Barat Supaya mereka Masuk Islam Tidak ada Wallah keadaan Kita memalukan Saat ini Kalau kita Nggak perbaikin Jangan berharap Kita keadaan Bakal lebih bagus Bakal hancur Keadaan kita Kalau kita Nggak mau Memperbaikin Diri kita Ini Harusnya ada Lanjutannya Dan diantara Bentuk Adab Akhlak Mereka Kaum solihin Sebelum kita Kata Imam Syahrani Tahu apa Adamu Sebul Wulah Wa Injaru Mereka Tidak Mencacimaki Penguasa Walaupun Penguasa Dhalim Nih Lihat Nih Ajaran Kaum solihin Yang lain Sekarang Dari mana Kita bingung Al-Quran Diputarbalikin Dijual Dinistakan Nama kita sendiri Nih Ajaran Allah Yang dilakukan Oleh Kaum solihin Nih dia Adamu Sabbul Wulah Wa Injaru Nih Bukan kalam Habib Ahmad Nih bukan Ucapannya Habib Ahmad Bin Naufel Bin Jendan Nih ucapannya Al-Imam Syahrani Nih ucapan Beliau Yang mewakili Seluruh Para Awliya Para Solihin Seluruh Para Ulama Nih Beliau Sampaikan Adamu Sebul Wulah Wa Injaru Sifat Mereka Para Awliya Solihin Mereka Tidak Cacimaki Para Pejabat Penguasa Penguasa Yang Zalim Enggak Yang Mereka Lakukan Memberikan Nasihat Dan Bimbingan Dengan Cara Yang Terbaik Cacimaki Tidak 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 Hadis Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Apa Afdulul Jihad Kalimatu Hagin Indah Sultan Jair Sebaik Baiknya Jihad Adalah Ucapan Yang Hak Indah Sultan Jair Dihadapan Sultan Penguasa Yang Zalim Tidak Tidak Hadis Nabi Masya Allah Tanya Amat Dia Itu Periwayat Siapa Dia Tidak 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 Belajar hadis dulu yang benar Satu Yang kedua Tahu gak Ada orang Di benaknya kosong Dengar hadis Nabi Muhammad Dia terima dengan sebaik-baiknya Dan dia sampaikan, dia jalankan Itu baru benar Ada orang di benaknya udah punya Banyak yang mau dia lakukan Dapat hadis Nabi Dicocok-cocokkan sama apa yang ada Di benaknya, dia jalanin apa yang Di benaknya, bertumpu dengan hadis Yang dia paksakan untuk ngikutin Apa yang ada di benaknya, ini orang zaman sekarang Begitu Jadi dia giring hadisnya Nabi Demi untuk nafsunya dia Ini orang zaman sekarang Ente kalau baca itu hadis benar Beda jauh kelakuan orang kita Zaman sekarang Tahu gak Nabi bilang apa Afdolul jihad Kalimatu hak Tahu gak artinya kalimatu hak itu apa Ucapan benar Yang hak, yang jujur Bukan ucapan Pelampiasan Dendam Bukan Pelampiasan dendam itu bukan kalimatu hak Tahu gak kalimatu hak itu apa Ucapan yang hak Kebenaran Bukan cacian makian Dari mana Sejak kapan Cacian makian Menjadi kalimatu hak Sejak kapan Sejak kapan Bingung kita Wallah Ini yang sekarang ini Hadisnya Nabi ini Diperkuasa sama dia Sama orang-orang zaman kita sekarang Ini peniksaan terhadap Hadis unsusus syariah Tahu kalimatu hak itu apa Kebenaran Walaupun Merugikan kita Pembawanya Kejujuran di dalam menyampaikan Yang hak itu kalimatu hak Bukan Yang nguntungin kita Sampaiin Yang gak nguntungin kita Sembunyiin Bahada khiyana Bahada kecurangan Terhadap Unsusus syariah Terus Nabi bilang apa Kalimatu hak Dimana Untuk siapa Indah Sultanin Jair Penguasa yang zalim Tapi Nyampeinnya Bagaimana Nabi jelasin Disitu Pakai demo Enggak Nabi gak bilang Pakai demo Apa yang Nabi bilang Kalimat Indah Belajar gak Bahasa Arab Kalimat Indah Itu kalimat Dalam Kalau Nabi bilang Amamah Di depannya Entah boleh Berdiri depan Apa namanya Gerbang istana Ngomong Tapi Nabi gak bilang Amamah Sultana Jair Tapi Nabi bilang Indah Tahu gak arti Indah Indah Bahasa Indonesia pun Gak bisa menerjemahkannya Dengan akurat Dalam bahasa Indonesia Kalimat indah Diterjemahkan Di sisi Tapi Penerjemahan yang sebenarnya Gak seakurat Bahasa Arabnya Di sisi Namanya Bejanib Di samping Di sisi Itu bahasa Indonesia Itu bahasa Indonesia Kalimat di sisi Bahasa Arabnya Bijanib Nabi gak bilang Bijanib Tapi indah Indah itu Mengartikan sesuatu Yang sangat dekat Hingga hampir Menyatu Nah Nabi bilang Jihad yang paling afdal Itu bagaimana Ucapan yang hak Indah Tahu kalimat indah Bukan cuma sekedar dekat Saking dekatnya Sudah hampir Menyatu Makanya disampaikan Oleh Nabi Dengan kalimat Indah Kepada Sultan yang Dalib Anda mau tanya Yang sekarang ini Yang kita lihat Di medsos Itu indah Apa bukan? Orasi di jalanan Itu indah Apa di jalanan? Katakan Kita ngomong jujur Kalimat indah Bukan seperti itu Oh ucapan kita Gak sampai ke dia orang Kalau gak sampai Nabi gak maksain Untuk datang ke sana Ketika ada penghalang Orasi sampai disini Nanti bilang Ya Arab Kemampuanannya Sampai disini Untuk sampai Kepada Sultan Jair Untuk menyampaikan Kalimat hak Dengan Dengan Apa yang Nabi atur Yaitu indah Saya belum mampu Dihalangi Ya kalah La yukallifullahu Nafsan illah Usaha Sebab kalau Kita mau memaksakan Kita mau memaksakan Tapi kita melanggar Apa namanya Aturan yang dibuat Oleh Nabi Yang ada Bukan masalah Yang akan dapat ke kita Balik ke kita Tapi Adanya jadi Bumerang Yang menghancurkan kita Dan inilah Yang kita dapat sekarang Saya kasih contoh Di zaman Orde baru Zaman Soeharto Mantan Presiden Bapak Soeharto Kita semuanya tahu Zaman itu Zaman keras Semua yang Menyatakan Kebenaran Mungkin Nggak tulang ke rumahnya Yang hilang Iya kan Zaman keras Allah nggak Maksakan kita Untuk lebih Dari itu Tapi lihat Saya dapat Contoh yang Sangat Berarti Dari kakek kami Tahu siapa Al-Habib Muhammad Bin Ali Bin Abdul Rahman Al-Habshikuita Dia korbankan Nama besarnya Dia korbankan Nama baiknya Dia Demi untuk Kalimat Endah Demi untuk Kalimat Endah Tadi saya jelaskan Endah Saking dekatnya Sampai Hampir menyatu Dia korbankan Nama baiknya Untuk menjadi Orang kepercayaannya Soeharto Dicaci Dimaki Ini Habib Partai Ini Habib Golkar Ini Habib Ini Ini Habib Antek Dibilang Kutu Loncat Tapi Dia gak peduli Itu semua Demi untuk Menyampaikan Ajaran Nabi Kepada penguasa Yang Dengan aturan Yang diingatkan Oleh Nabi Endah Endah Sampai Jadi orang Kepercayaannya Soeharto Soeharto Pagi haji Dia yang dampingin Dia yang bimbing Kezoliman Kezoliman Yang akan dilakukan Habib Muhammad Sendiri Yang ngerdam Dengan berkata Aturan Allah Dijalankan Ketika Menyampaikan Kalimat Yang hak Kepada Penguasa Yang Yang Valim Pakai kalimat Indah Katanya Rasul Kebenaran Sampai Ketelinganya Oh Dia gak dengar Emangnya Hidayat Di tangan Enteh Enteh Gak dikasih Hidayat Sehingga Enteh Bisa berikan Ke orang lain Tugas enteh Nyampaikan Dengan aturan Yang Nabi Buat Gak lebih Dari itu Hidayat Bukan di tangan kita Didengar Gak didengar Bukan urusan kita Tapi urusannya Allah Ini yang pengen Saya ingatkan Mudah-mudahan Allah Bimbing kita Tugas enteh Tugas enteh Tugas enteh Tugas enteh